Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu, terutama wilayah pesisir. Gelombang tinggi perairan hingga mencapai 3 meter, disertai angin kencang berkecepatan hingga 30 km per jam, masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Hal ini disebabkan gangguan cuaca perairan Australia yang menyebabkan terjadinya angin kencang di perairan Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Selain gelombang tinggi dan angin kencang, hujan lebat juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu. Kami himbang kepada masyarakat untuk waspada, karena potensi yang terjadinya angin kencang masih ada hingga 3 hari ke depan, namun berpotensi menurun. Untuk 3 hari ke depan masih ada potensi terjadinya gelombang tinggi, di mana di wilayah perairan Bengkulu sekitar 2 meter, wilayah Enggarni hingga Samudera Hindia Bara Pukul sekitar 3 meter. Masyarakat yang bermukim di pesisir diminta mau sepadai cuaca buruk, termasuk para nelayan tradisional ketika hendak melaut.